Kriski Bilar diketahui telah meminta maaf kepada orang tua Lesti Kejora. Bilar pun memeluk sang mertua dan berjanji tak akan menyakiti Lesti. Hal ini disampaikan oleh Lesti setelah mencabut laporan KDRT yang dilakukan suaminya. Lesti mengatakan bahwa Bilar tak akan mengulangi perbuatannya lagi. Beliau sangat berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi, sudah dituangkan ke perjanjian, terang Lesti Kejora di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat 14 Oktober 2022. dikutip dari Tribun News. Lesti pun menyampaikan bahwa suaminya tersebut juga telah meminta maaf kepada orang tuanya. Orang tua Lesti telah memaafkan Bilar. Beliau juga meminta maaf ke orang tua saya dan orang tua saya memaafkan imbunya. Hal tersebut pun dibenarkan oleh ayah Lesti, Endang Mulyana. Alhamdulillah kemarin pas saya sampai langsung merangkul saya, meminta maaf. Saya sebagai manusia biasa, orang salah bagaimanapun saya minta maaf, jelas Endang Mulyana. Di sisi lain, Lesti pun telah membuat surat perjanjian agar Bilar tak mengulangi perbuatannya. Dalam surat tersebut, tertulis beberapa poin terkait janji Rizky Bilar untuk tidak mengulangi kesalahan KDRT-nya. Terima kasih telah menonton!